Oke guys, so, eh iya, hehehe, so, di video kali ini gue bakalan unboxing dan, oke, ini, ini sarung tangan gue kok ini sarung tangan gue, untuk unboxing, nah, jadi gue bakalan unboxing sesuatu yang berhubungan dengan Ultraman Zero dan, hehehe, hehehe, oke, so, disini gue sudah memakai Ultraman Zero, Zero Bracelet, gue Ultimate Zero Bracelet yang bisa kalian lihat tuh, nah, ini sudah pernah gue review dan nanti akan gue bandingkan dengan salah satu produk yang ada di dalam, yang bakalan gue unboxing gitu, dan ini juga Ultra Zero Eye, nah, set, wah, mantap jiwa sekali, ini bisa kita tekuk ya, bisa kita tekuk, bet, nah, mantap sekali, dan ini adalah paketnya, nah, nah, ini, so, tidak perlu basa-basi, langsung aja kita bakalan unboxing sekarang juga, oke, Pah! 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 Oke, 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 waduh, mantap sekali, wah, 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 banyak sekali paketnya ternyata, oke, ini gue umpetin dulu, gue bakal bahas satu persatu, dimana disini kita pertama mendapatkan Ultra Zero Lens, wow, mantap sekali, oh, dia cuma satu warna, oke, satu disini, gue taruh ya, nah, lalu kita mendapatkan gelang, gelang dari Ultraman Zero di movie The Revenge of Belial, dan juga Ultra Zero Eye-nya, nanti akan gue bandingkan sama yang punya Bandai Ori asli, Dari yang ketiga, kita mendapat Color Timer-nya Zero, dan kita mendapat Ice Lugger-nya dia, wow, mantap sekali, oke, langsung saja ya, kita akan membahasnya dari yang paling gampang aja, karena ini kagak ada bungkusnya ya, nah, jadi, ini adalah Ultra Zero Lens, disini kita lihat detailnya, mantap sekali ya, uuuuh, 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 gila, tapi dia hanya bagian satu warna saja ya, tuh, dimana di belakangnya dia hanya ada warna putih ya, tuh, putih polos gitu, ternyata, oke, nah, kita lihat ini, uuuuh, jadi bisa kita pegang seperti ini ya, cocok lapas di tangan gue tuh, tangan gue karena tidak terlalu besar juga, nah, ini kita lihat, beuh, gini, 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 set, uuuuh, mantap jiwa, mantap eh, gue suka banget, suka banget, gila, mantap sekali ya, kita, oh iya, gue lupa ternyata ini adalah review mainan KW, supaya kalian tidak bertanya-tanya dan tidak bilang gue hanya review mainan blablabla, oke, dan ini kita lihat yang bungkus kedua, akan gue buka, nah, jadi kita dapet 3 barang ya, oke, gue akan bahas dari Ultra Zero Eye-nya dulu, ini gede banget sih, parah kece-kece, tuh, ya, uuuuh, mantap lah, uuuuh, bisa nyala coy, eh, gila, haha, gila ini, parah banget tuh, kalian lihat di dalamnya tuh, kayak ada kabel-kabel gitu, mana ya, gak fokus kameranya, coba kita ulang, fokus, pokoknya kalian lihat tuh, ada kabel-kabelnya tuh, uh, mantap sekali, dan ini bisa kita cabut, oke, kita cabut dulu, disini sudah include baterai, uh, uh, oh, uh, oh, laser, laser pak, Tuh, dia cuma ada satu tombol doang, oh jadi ini fungsinya seperti lasernya yang ada di ini, jadi seperti yang kalian tahu Ultra Zero Eye bisa kalian tekuk dan dia bisa digunakan untuk menembak, dan kalau kita lihat apakah lasernya ada, gimana sih lasernya, gimana sih, gimana, kok tidak bisa, oh gini, 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 tuh ada tuh, uh, gede sekali lasernya, uh, bisa kita gunakan untuk menembak, Wow, mantap, mantap, mantap ya, tuh, dia ukurannya cukup gede, setangan gue lah, nah, gue pengen bandingin sama yang punya bandai aslinya, ini bandai asli, seperti yang kalian lihat tuh, kalau kalian mau bandingkan, jelas dari pewarnaan itu yang, eh, beda, beda, kalian lihat tuh, kalau yang punya bandai asli dia bener-bener ngikutin movie, dan apa namanya, di tengahnya itu dia warnanya merah ya, warnanya merah, dan disininya biru, Tapi kalau yang versi KW-nya, di tengahnya itu warna biru, dan di pinggirnya warna merah, di tengahnya dia warna, apa namanya, warna merah ya, dan sedangkan yang bandai asli dia warna hijau, nah, jadi disini masih banyak yang bilang, kalau mainan yang gue, ini adalah KW, bukan bandai asli, karena tidak bisa nyala, jadi teman-teman harus bisa mengetahui, dan gue kasih tahu, bukan gue ngajarin, tapi gue kasih tahu, bedakan mana DX, mana standar, dan mana yang namanya itu adalah, Candy Toy, dan yang gue, yang bandai yang gue punya ini adalah Candy Toy, aduh, aduh jatuh ya, adalah Candy Toy, dimana Candy Toy itu adalah, mainan yang dibungkus dengan bungkusan permen, atau bungkus coklat, bungkus kecil gitu, nah, jadi ini dua-duanya adalah Candy Toy nih, teman-teman, nah, bukan DX, tapi tetap produk bandai asli gitu, ya, nah ini kita lihat perbandingannya, ya, yang bandainya disini, matanya kuning semua, sedangkan disini agak transparan gitu ya, untuk, ya, buat kalian ngeliat gitu, oke, lalu bisa, ini ada tombolnya, disini, kalian pencet, tuh, dia nyala tuh, tuh, nyala, eh, mantap sekali, ini lasernya lumayan gede loh tuh, gede sekali tuh, Nih, gue arahin ke kamera ya, ngeeng, ngeeng, mana nih gak ngara ke kamera, ngeeng, ngeeng, oke, ini gue taruh sini ya, oke, dan lalu ada gelang Ultraman Zero, yang mana ini adalah, adalah, pemberian dari Ultra 7, dimana, awalnya berasal dari, dari lens ini, lens ini, dan diubah sama Zero, menjadi, ee, bracelet ini, nah, ini ada di movie The Revenge of Belial, dimana, dia hanya bisa tiga kali memakai kekuatan dari, ee, si gelang ini, oke, kita akan coba untuk pakai ya, dan ini akan gue lepas dulu, Candy Toy dari Ultimate Zero Braceletnya, ya, dan ini gue pakai, ini talinya tuh, lumayan keras gitu loh, maksud gue, gak keras, tapi kayak, ee, kuat gitu, kuat, jadi, buat, kalau yang ini, enak gitu, agak, agak lemes gitu talinya, nah, kalau kalian pengen lihat secara detailnya, tuh, ada tulisan Bandai Cina, nah, ya, nah, nih, tuh, dia birunya bener-bener berwarna biru banget ya, sedangkan kalau yang dari Bandai aslinya, dia agak berwarna biru muda, dan kalau kalian ingat, ini bisa kita tarik, karena, ini untuk menjadi formnya Ultraman Saga, nah, bisa, bisa kita tarik seperti ini, teman-teman, tuh, ya, ini untuk berubah menjadi formnya Ultraman Saga, kalau kalian ingat filmnya, ya, tuh, ini bisa dimasukin lagi, nah, gitu, cakep, gue suka banget sih yang ini asli, nah, kita lihat, seperti ini, tuh, kita, uh, mantap sekali, gila, gak fokus ya kamera gue, sepertinya kamera gue tuh harus belajar untuk fokus gitu ya, nah, tuh, mantap ya, dia pakai strapnya model yang ditempel begini, sama kayak yang punya gue, oke, ini akan gue copot, dan akan kita lanjutkan, nah, kita lanjutkan sekarang, ini yang, ini gue taruh sini aja ya, tuh, biar keliatan, nah, lalu kita akan lanjutkan ke color timer dan juga ice slugger ya, zero slugger maksud gue, kalau ice slugger itu punyanya Ultraseven, nah, oke, kita akan buka, keluarkan semuanya, keluarkan, oh, oh, keren, 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 sumpah, keren, 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 nah, jadi, kita akan review dulu ya, tidak langsung semena-mena langsung kita ini, nah, ini ada, apa namanya, color timer dari Ultraman Zero itu sendiri, yang mana color timernya disini cukup besar, seukuran tangan gue, dan ini dia ada talinya untuk digantung di leher kalian, supaya, istilahnya seakan-akan dia menjadi color timernya gitu, nah, dan disini ada baterainya, dan kalau kita cabut, dia, caranya itu gimana ya, oh, dipencet, oh, ada bunyinya tuh, kita pencet lagi, wuuh, mantap sekali, tuh, dia bunyinya nggak kayak mainan-mainan KW lainnya ya, yang, ayayah, tapi dia beneran bunyinya tuh, tuh, wuuh, mantap sekali, wuuh, gila, baru pertama kali ini gue seneng review mainan KW, hahaha, oke, dan disini yang kita punya double, double zero slugger ya, satu aja ya, karena bentuknya sama gitu, nggak ada bedanya, nah, disini, kita lihat, wuuh, wuuh, mantap sekali, tuh, bener-bener kayak zero slugger ya, kita ambil, bisa kita, apa namanya, bisa kita jadi seperti ini, wuuh, mantap tuh, wuuh, seng-seng, wuuh, mantap, gila, 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 keren, ini dipasang di kepalanya zero ya, tuh, kita lihat, detailnya mantap sekali, garisnya, dan kita mendapatkan, ternyata, ada ininya juga nih, pedang, ayo kalian tuh, ini pedang apa, pedangnya zero, benar sekali teman-teman, lalu ini ada kayak, semacam, susuk-susuk lagi, ini tinggal kita masukkan, ya, kita pasang, hop, nah, mantap jiwa, lalu ini juga, oh, oh, agak susah ya memasukannya, nah, tuh, jadi seperti ini, mantap sekali, mantap nggak tuh, wuuh, gila, keren, 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 asli bol, asli nobokis, gila, ini gede banget loh, uh, keceh nggak sih, keceh banget lah, wuuh, mantap, tuh, bisa kita pasang seperti ini coy, oh, iya, dan ada lagi ini, kalau kita copot, ya, kita copot, bisa kita jadi, zero twin shoot, tuh, ya, kita pasang di, ininya dia, color timernya, tuh, ya, pas kita pasang dia bunyi gitu ya, keren banget gitu ya, nih ya, tuh, mantap sekali tuh, jadi zero twin shoot, wuuh, aduh, wuuh, coba ya, kita pencet, ngeng, wah, mantap sih, mantap, 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 keceh, 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 oke, mantap, eh, nah, gue akan coba untuk memeragakan masing-masing ini, supaya, ya, supaya, kalian tahu ini segede apa sih di gue gitu, oke, mantap jiwa, pokoknya ini the best dari yang Ultraman Orb, atau, ee, Taiga Spark, ini, ini ter the best ya, ter the best, mantap, nah, wah, tapi, parah banget sih ini, kita dapat sepaket, bener-bener, banyak banget, uh, mantap sekali, mantap tuh, oke, langsung aja gue akan peragakan masing-masing, oke, langsung aja, cekidot, oke, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton